lalu sekarang huruf po bedanya ta dengan po kalau po tebal kalau ta tipis ta senyum kalau po tebal po bulat karena huruf tebal tapi tempatnya sama di data po itu data po itu tempatnya sama di pangkal gigi seri atas po sekarang naikkan pangkal lidah kita po bulat po po si ro po si ro po po pol si ro tol mustaqim po po jadi tebal lalu sekarang yang j dulu biar urut kan habis pangkal berarti ke bawah dikit adalah ujung gigi seri atas di sini da da terus dho di situ da dho dan sa sa agak keluar dikit lidah kita sa 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 za lo bedanya za dengan lo apa untuk lo itu dia naik pangkal lidahnya sama seperti tadi bedanya ta dengan po po naik pangkal lidahnya atau tebal za dengan lo juga lo naik pangkal lidahnya atau bunyinya tebal bulat ya jangan monyong jangan dho tapi wo gitu ya za wo za wo mina wo limin mina wo limin wo limin itu ya nah itu huruf lalu lidahnya bagaimana di punggung ujung lidah ya punggung ujung lidah disini jadi agak digigit atau agak keluar dikit lidah kita itu namanya punggung ya jadi disitu tempatnya ya lalu sekarang kita ke gigi bawah yaitu huruf yang i disini poin i yaitu huruf sod sin dan zai ya jadi lalu bedanya sa dengan so apa bedanya ya tebal dan tipis itu sa tipis so tebal sa tempatnya sama disitu ya sa dengan so sa so sa so ya so gitu sa so so itu bedanya sa dengan so lalu z z z z z z z z z lalu z itu pada saat mengucapkan itu jangan z z z z tanpa desis tiga huruf ini itu harus berdesis bunyinya sa si su bas ya z z z z z baz ada desinya baz gitu lalu so so si su ya bas ya bas gitu jadi ada desisnya udah selesai ya untuk jadi so itu naik pangal lidahnya sama ya untuk bedakan dengan sa nah lalu sekarang kita ke huruf bibir laman 22 ya sekalian huruf bibir itu ada 4 nah huruf bibir itu gampang ya kalau fa berarti huruf f huruf f di mana apa ujung gigi atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam atau perut bibir bawah ya disitu f gampang lah ya fa fi fu baf gitu lalu ba dan ma tinggal mengatukan kedua bibir ba am ab gitu kan kalau wa wu harus dimonyongkan dulu wa wi wu ya wa kalau enggak monyong dulu enggak bisa wa wa waa enggak bisa ya jadi harus dimonyongkan dulu jen